Fungsi Bahasa Maksud fungsi bahasa itu sendiri adalah bahwa komunikasi merupakan penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Fungsi bahasa yang utama dan pertama yaitu, fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa, linguis, bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial, direksi dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goris Keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. 4. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. 6. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Ada pun contoh dari beberapa fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain. 1. Proses belajar mengajar antara guru dan murid. 2. Presentasi. 3. Interview atau wawancara. Fungsi ekspresi. Maksud dari fungsi ekspresi dalam bahasa yaitu, untuk menghindari kesalahpahaman ketika seseorang yang tidak memahami komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi non-verbal seperti ekspresi, mampu memberikan komunikasi yang lebih mudah dimengerti. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud. 1. Menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif. 2. Membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. 3. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. 4. Menunjukkan keberanian, confidence penyampaian ide. 5. Fungsi ekspresi diri itu saling terikat dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak remaja, mahasiswa, dan dewasa. 5. Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi diri contohnya. 1. Berteriak. 2. Tersenyum. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua, setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu, komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi dini tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Yang dimaksud dengan bahasa sebagai adaptasi dan integrasi sosial adalah, pada saat kita beradaptasi dengan suatu lingkungan sosial, maka kita memiliki kehendak untuk memilih tata bahasa apa yang akan digunakan. Pemilihan tersebut bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan sosial sekitar. Fungsi peningkatan atau integrasi, dan penyesuaian atau adaptasi, diri, dalam suatu lingkungan merupakan kehususan bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa, bahasa yang digunakan sebagai sarana, mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan, masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain, dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu, memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakat, sehingga manusia berhasil membawarkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Fungsi bahasa sebagai alat adaptasi dan integrasi sosial contohnya, 1. Bahasa yang digunakan pada setiap daerah itu berbeda-beda. Maka untuk menyatukan perbedaan tersebut digunakanlah bahasa nasional. 2. Bahasa sehari-hari yang digunakan anak remaja agar bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya yaitu, menggunakan bahasa yang tak formal serta mudah dipahami. Fungsi kontrol sosial Maksud dari fungsi kontrol sosial adalah mencegah penyimpangan sosial, serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai tertentu. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud, mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi, dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat berterima dengan hati yang lapang, jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat, seperti keahlian bicara penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial contohnya, 1. Buku-buku ilmiah 2. Cerama agama Fungsi membentuk karakter diri Fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri Fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru Widiono-2005-11-18 Masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Terdapat beberapa contoh dalam membentuk karakter diri 1. Belajar menghargai dirimu sendiri 2. Bentuk prinsip diri sendiri 3. Mengenal dan mengendalikan diri sendiri 4. Terus belajar 5. Memperbaiki masa lalu 6. Memperhitungkan tindakan yang diambil Peran bahasa dalam pembangunan bangsa Pada hakikat, pembangunan nasional dirumuskan sebagai pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan seutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya, serta bertujuan seutuhnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai aspek. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap, dan berkesinambungan dalam jangka panjang hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti historis, bahwa para pemuda Indonesia telah mencoba melakukan sesuatu yang terbaik, demi mewujudkan kesatuan di negara ini, yaitu negara kesatuan Indonesia. Salah satunya seperti yang telah disampaikan dalam Sumpah Pemuda tersebut, peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita, telah dilaksanakan oleh bahasa Indonesia, sebagai alat komunikasinya. Baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, bahasa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan. Sehingga tidak adanya terjadinya perpecahan, hanya karena kesalahpahaman, karena perbedaan bahasa. Meskipun Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah, dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi dipersatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya. Dengan demikian, hal ini dapat mempermudah dalam penyampaian tujuan dalam suatu komunikasi, dalam pembangunan bangsa, dari berbagai bidang, sendi-sendi kehidupan lebih cepat berkembang dan meningkat sesuai yang diharapkan. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep IPTEC modern, yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya, agar konsep-konsep IPTEC modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyebar luasan konsep-konsep IPTEC modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu, satu, bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Dua, kelenturan, fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Kaum cerdik cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun, pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke. Dancerkar misalnya, berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat menggantikan kedudukan bahasa Inggris di Asia. Bahasa Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa IPTEC modern. Pengembangan IPTEC bahasa ragam IPTEC itu harus hemat dan cermat karena menghendaki respons yang pasti dari pendengar dan pembacanya. Kalimat IPTEC yang panjang-panjang hanya dapat direspons secara langsung oleh pembaca yang terlatih. Pembaca dan penyimak ragam bahasa IPTEC itu diharapkan tidak memperoleh informasi yang keliru. Kelugasan, keobjektifan, dan keajegan atau konsistensi bahasa IPTEC itulah yang membedakannya dengan bahasa ragam sastra yang subjektif, halus, dan lentur sehingga interpretasi pembaca yang satu kerap kali sangat berbeda dengan interpretasi dan apresiasi pembaca lainnya. Oleh karena itulah, kita sebagai kaum intelektual harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien.